profisien Jawa Barat. Kemudian untuk pekerjaan Bapak Ali Kavesa, Bapak Ali Kavesa juga bekerja di Rumah Sakit TNI Angkatan Udara Dr. Salamun di Institut Kesehatan Raja Wali. Untuk riwayat pendidikan Pak Ali, Bapak pernah menempuh pendidikan Diploma Mendika Teknologi ODP3, kemudian juga untuk pendidikan DMP4 dan menempuh pendidikan Magister Farmasi atau S2. Untuk Pak Ali sendiri menjadi didosen di Teknologi Laboratorium Medis, kemudian juga menjadi trainer MLT di MLT kompetensi, dan juga menjadi asesor kompetensi of MLT. Untuk organisasi perlu adik-adik ketahui bahwa Pak Ali Kavesa ini merupakan Sekretaris Jenderal DPP Patilki ya. Jadi Insya Allah kalau kedepannya adik-adik sudah bergabung bersama organisasi Patilki, akan selalu familiar dengan Bapak Sekjen kita. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja ke inti kegiatan kita pada hari ini, yaitu kuliah tamu dengan tema biomarker kanker cervix yang akan dibawakan oleh Bapak Ali Kavesa, SSTMSI. Sebelum memulai, saya izin menyapa Pak Ali, mohon izin. Selamat pagi, Ibu Disika. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah ini baru beres sedikit mungkin ya karena cuaca. Alhamdulillah ya Pak ya. Ini mungkin kita masih bergabung langsung ya Pak ya di TRM Ternate. Amin. Insya Allah. Amin Pak. Baik. Terima kasih Pak untuk kesempatan dan kesediaannya bergabung bersama kita. Kami mohon kesediaannya Pak untuk bisa membawakan dan membagikan ilmu materi terkait dengan biomarker kanker cervix kepada kami semua di sini Pak. Untuk itu waktu dan tempat kami persilahkan Pak. Ya, baik. Terima kasih Ibu Disika atas pendahuluannya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diberikan kepercayaan itu sangat berat Mudah-mudahan ya Dengan apa yang diberikan kepercayaan kepada saya Sebagai mungkin hanya duluan tahu saja Nanti kita sama-sama belajar Kita sama-sama sharing Bahwasannya biomarker kanker cervix itu merupakan Satu cabang pendalaman ilmu Khususnya jika dikaitkan dengan laboratorium Kita yang melakukan pemeriksaan Atau kita yang mendeteksi Begitu Juga TNC dan moderator Ibu Tiska Juga para dosen yang saya hormati Mungkin kita belum bisa bertemu secara utuh Tapi kenangan-kenangan kemarin Yang kita sempat bertemu di Pautekes Alhamdulillah itu membekas bagi saya Untuk di Pautekes Ternak Mungkin supaya tidak terlalu panjang lebar Ijin saya nanti Buat teman-teman mahasiswa Biasanya kalau kita secara teoritis agak sulit ya Menangkap langsung Apa ya Maksudnya Memahami secara langsung tentang perkembangan teknologi kita Tapi saya nanti akan berulang-ulang akan menampilkan beberapa video Nah mudah-mudahan nanti video secara teorinya Kemudian video peranalitiknya Kemudian video nanti pas keanalitiknya Untuk interpretasi hasil Itu bisa ditangkap pesan-pesannya oleh teman-teman khususnya mahasiswa Karena pada dasarnya D3 itu terampil Berarti harus bisa betul-betul Membuat persiapan pemeriksaan lag Secara terampil Hasilnya juga Presisi Baru akurat Nanti setelah itu Waktu dibaca Nah diwarnai Kemudian dibaca Itu memberikan Kontras warna yang bagus Nah itu yang kadang-kadang Repot ya Itu kadang-kadang Preparatnya bagus Tapi kadang-kadang warnanya jadi gak bagus Itu banyak hal untuk Teknik dari ATLN itu sendiri Baik saya izin share screen Berarti sharenya sambil share song berat ya Ya baik Mudah-mudahan sudah terlihat ya Baik teman-teman semuanya Kalau kita bicara tentang biomarker Marker itu bahasa Inggris artinya Tanda Bio berarti dari maluk hidup Nah tanda dari maluk hidup Tentang kondisi kanker Kalau nanti judulnya biomarker DM Berarti seluruh marker atau tanda-tanda Yang bisa mengarahkan diagnosa ke DM Biomarker yang penyakit jantung Itu juga sama Jadi ada Tanda-tanda yang mengarahkan ke penyakit jantung Nah sekarang biomarker kanker cervix Ini ada dua komponen Satu kankernya Dua cervixnya Kanker itu banyak Ya teman-teman tahu kan Ada kanker jantung Kanker otak Kanker payudara Kanker rahim Kanker cervix Kanker usus Kanker paru Dan lain sebagainya Jadi ada dua fenomena Cancer-nya dulu Nah Di data dari WHO Ini masih 2018 Kalau di kita kemarin Ada risk case dust Sempat saya risk case dust itu Dapatnya di Kalimantan Timur Itu pengennya sih ke arah Timur beneran Tapi ternyata di ACC-nya di Kalimantan Timur Selama satu bulan Nah di Indonesia disini termasuk warnanya Birunya agak biru Langit gelap ya Belum biru donker Artinya kita memang masih sangat luas sekali Per seratus ribu wanita Itu masih mengalami adanya Cervical cancer Dari sisi anatominya Atau patologi anatominya Bahwasannya Untuk cancer itu sendiri Banyak penyebabnya Sebetulnya Jadi ada Dari mulai UV Dari mulai virus Dari mulai makanan Kemudian Misalnya sering menggunakan Bahan pengawet Kalau ada mahasiswa suka makan Seblak itu lagi tren kan Itu kan banyak sekali Zat-zat tambahan Yang membuat kita Penguat rasa Jadi enak Dan seterusnya Nah hal semacam itu Bisa sebagai pemicu Sebetulnya Tapi Ketika Rangsangan itu datang Nah tubuh kita ini Mungkin sudah diciptakannya Luar biasa Itu mampu Mengendalikan Jadi bisa memblok Bisa mengurangi Bisa menghilangkan Sehingga tidak timbul Terjadinya sebuah cancer Nah ini salah satu gambaran Bagaimana untuk para wanita Ini adalah organ yang paling penting Organ masa depan yang paling penting ya Dimana Ini adalah salah satu Apa Dan satu-satunya ya Organ paling penting Dan satu-satunya yang perlu dijaga Supaya kita tetap Kondisinya sehat Dan juga tidak ada Pemicu-pemicu lain Ketidakstabilan hormon Dan sebagainya Untuk bisa menimbulkan sebuah cancer Nah Oke Kalau dari Mana pointer ya Nah Jadi secara umum Konseptual frameworknya dari WHO Ini tuh sampai 2120 Aduh umur kita gak akan Nyampe kayaknya sampai sini ya 2120 Dari 2020 Kita masih Mau mendekati 2030 Masih daerah sini Kemudian nanti Masuk lagi 2060 Sampai 2120 Jadi sangat panjang Kenapa? Karena penyebaran Dan kejadiannya Ini sangat cepat Dan sangat panjang Posisi vaksin disini Dari seluruh Posisi vaksin sekarang Dan screeningnya Sebenarnya tuh masih Sangat tinggi sekali Jadi ini Case-nya Per 100.000 penduduk 100 Maksudnya 100.000 wanita Nah Untuk vaksinasi intensif Terus dilakukan Sampai 2030 Tapi akan terus menurun Sampai Diupayakan Diprediksinya Nolnya Hampir nol itu Di 2020 Nah Screening dan vaksinasi Yang sangat Intensif Itu posisinya disini Jadi Teman-teman Harusnya Nanti akan kita lihat Kapan waktu yang tempat Untuk screening Kapan juga Waktu yang tempat Untuk rutin Melakukan screening Nah Eliminasinya itu Garisnya sangat Kecil sekali Di bawah Beda dengan Penyakit menular Kayak COVID-19 TB Kemudian malaria Dan seterusnya Sampai Zero malaria Kan sekarang Di 2030 Harus nol semua Itu eliminasinya Garisnya Agak tinggi lah Sedikit ya Tapi ini sangat Sangat Rendah sekali Sehingga Capaiannya itu Harus Sampai Titik nolnya Di 2060 Mudah-mudahan Tercapai Nah Untuk Goalnya Ini itu Di bawah 4 Kasus Kanker Sertik Per 100.000 Wanita Pertahun Nah 90% itu Targetnya Anak perempuan Yang telah menerima Vaksinasi lengkap Jadi ini tuh Vaksin HPV itu Dilakukan Pada usia Dini Jadi nanti Kita Coba ingat-ingat lagi Pernah gak nih Dilakukan vaksin Jadi teman-teman Bisa bertanya Ke orang tuanya Apa saya pernah Melakukan vaksin Atau tidak Pada saat sekolah dasar Nanti kita lihat Kebijakan nasionalnya Yang di bawah Ada Kemudian 70% itu Di screening Di tes HPV Human Papilloma Virus Pada usia 35 dan 45 Dan semuanya Ditangani dengan tepat Kemudian 30% Angkanya kematian Akibatnya Sertik-sertik itu Karena Kita keterlambatan Atau Misalnya Tidak terdeteksinya Di kondisi HPV Atau Pabsmir Biasanya Belum dilakukan Itu di 30% Komunitas wanita Begitu Jadi ini kondisi Real kenyataannya Seperti itu Jadi Karena Di Indonesia Juga paling banyak Adalah Wanita Apalagi di TNOM Di kelas Laki-lakinya Bisa dihitung Dan terbanyak Adalah wanita Nah itu yang perlu Disupport Untuk teman-teman Menjaga Kesehatan Organ preproduksi Kemudian Strategi Untuk menghapuskan Cancer selfie Itu Sebetulnya Jadi Akhirnya WHO itu Mengeluarkan Tiga Kunci Untuk Outputnya Yang pertama Untuk Gainan prinsipenya Pendekatan Perjalanan hidup Dan kesehatan masyarakat Perjalanan hidup itu Berarti Ada riwayat Nah coba Tengoklah Saudara Anda Atau Orang tua Atau Kakek Neneknya Dulu Apakah Pernah Ada riwayat Untuk Cancer Servic Atau tidak Kemudian Kesehatan masyarakat Area Wilayah Anda Juga Harus Dilihat Dan juga Keadilan Kesehatan Sosial Pertama Dengan Lainan Kesehatan Terpadu Perusat Di masyarakat Di puskesmas Nah Untuk Selanjutnya Penanganannya Berarti Peningkatan Peningkatan Cakupan Vaksinasi HPV Kemudian Peningkatan Cakupan Screening Dan Pengobatan Lesi itu Kalau kita Mungkin Bilangnya Lesi itu Kayak ada Perubahan Warna Atau Misalnya Bisa Dicatakan Nanah Kalau bahasa Umum Orang awam Itu kadang-kadang Ada lesi Kalau medis Bahasa orang awam Ini kita Ada nanah Ada prakanker Jadi kalau Positif Itu Belum tentu Cancer Kemudian Ada Peningkatan Cakupan Diagnosisnya Plus Mengobatan Invasif Dan Perawatan Paliatif Dan yang ketiga Baru Akselerasi Kecepatan Untuk Penanganan Ini Secara Intensif Tadi Oke Nah Pada Dasarnya Seperti Ini Jadi Ternyata Hasil Penelitian Itu Menunjukkan 100% Kanker Cervix Itu Disebabkan Oleh Infeksi Human Papilma Virus Jadi Kalau Penyakit Degeneratif Itu Ada Akibat Dari Kelainan Organ Ada Kelainan Fungsi Organ Misalnya Teman-teman Kalau Di Kinia Klinik Yang Sering Ketika Masuk Pasien UGD Periksanya Fungsi Hati Fungsi Kinjal OTPT Fungsi Hati Urium Keratinin Fungsi Kinjal Nah Urium Keratinin Itu Biomarker Merupakan Biomarker Untuk Fungsi Hati Tapi Tidak Perlu Ada Virus Ketika Fungsi Kinjal Turun Mungkin Karena Penuaan Atau Minum Minum Alkohol Akhirnya Kurium Keratinin Tinggi Nah Kalau Tinggi Berarti Sudah Kita Dilihat Ini Berarti Ada Masalah Dengan Ginjal Itu Sangat Membantu Ketika Markernya Itu Muncul Dari Organ Itu Sendiri Tetapi Kalau Misalnya Ini 100% Hampir Disebabkan Oleh Virus Di luar Badan Kita Berarti Tahapannya Itu Kita Harus Melih Mendeteksi Yang Penyebab Menular Si HPV Setelah HPV Kita Tes Masuk Ke Organnya Rusak Apa Berubah Atau Tidak Jadi Ternyata Ini Disebabkan Oleh 100% HPV Nah Infeksinya Ini Banyak Jadi Menyebabkan Cancer Cervix Menular Dari Orang Ke Orang Melalui Vagina Melalui Anus Melalui Mulut Kemudian Hubungan Seksual Dan Sentuhan Melalui Kulit Lainya Yang Mendalam Maksudnya Kulit Mendalam Nah Itu Untuk Infeksinya Sangat Luar Biasa Jadi Ini Jalur Jalur Yang Memungkinkan Sekali Kita Bisa Terkena Infeksi Nah Karena Tadi Kita Di awal Juga Ada Dua Kata Yang Berbeda Jadi Ada Cancernya Dulu Kankernya Dulu Baru Serviknya Jadi Kanker Itu Pertumbuhan Sel Intinya Sel Itu Setiap Hari Tunggu Sel Kulit Anda Kan Kalau Muka Pagi-pagi Dikasih Makeup Dikasih Lipstick Dikasih Blast On Eyeliner Apalagi Banyak Nah Itu Pasti Setiap Hari Harus Dibersihkan Nah Ketika Dibersihkan Selama 24 jam Kulit Itu Angkat Berubah Akan Tumbuh Dari Satu Sel Menjadi Dua Sel Nah Ini Nanti Akan Berganti Lagi Setiap Hari Nah Tetapi Kalau Dia Tidak Wajar Dan Tidak Terkontrol Makin Membesar Makin Nggak Ada Batasnya Nah Inilah Yang Disebut Dengan Tumor 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 dulu Kalau Dia Ditempat Tetapi Kalau Dia Sudah Bergerak Membesar Berjalan-jalan Ke Daerah Yang Lain Maka Ini Disebutnya Cancer Atau Kata Leanya Tumor Gandas Nah Kemudian Organ yang Kedua Adalah Serfix Nah Ini Merupakan Menghubungkan Rahim Dengan Vagina Dimana Ada Nanti Kanker Rahim Itu Berarti Bagian Atasnya Yang Di Ovarium Bagian Bagina Bagina Itu Bagian Bawahnya Ini Disebut Dengan Leher Rahim Jadi Kanker Serfix Itu Sebuah Benjolan Benjolannya Dari Mana Akibat Pertumbuhan Sel Yang Tidak Normal Yang Disebabkan Oleh Tidak Normal Pada Bagian Serfix Nah Penyebabnya Banyak Nanti Gejalanya Juga Ini Ada Jadi Mulai Dari Pasti Ini Ada HPV Dulu Iman papilloma Virus Kemudian Ditularkan Melalui Aktifitas Seksualnya Kemudian Berhubungan Badan Dengan Banyak Orang Kemudian Sistem Imunitas Tubuh Lemah Sebetulnya Ketika Kita Terinfeksi Virus Itu Bisa Diatasi Dengan Sistem Imun Sistem Imun Kita Yang Paling Nanti Adalah Neklasit Nanti Pasti Kalau Di Imun Serologi Sudah Sudah Dapat Bisan Kemudian Melahirkan Banyak Anak Kesebelasan Atau Sekarang Kalau Sekarang Sudah Tidak Kalau Zaman Dulu Itu Banyak Anak Banyak Rezeki Kalau Sekarang BKKBN Bilang Dua Anak Cukup Mau Laki 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 Perempuan Atau Perempuan Perempuan Yang Penting Dua Anak Cukup Kemudian Usia Terlalu Dini Sorry Usia Terlalu Tua Jadi Di Atas 35 Tahun Kemudian Berhubungan Seksual Di Usia Terlalu Mudah Itu Dilarang Jangankan Berhubungan Seksual Kalau Misalnya Anda Melakukan Kesalahan Anak SMA Misalnya Anak SMP Misalnya Dia mencuri Ditangkap Polisi Nah Sama Polisi Masuk Ke Kantor Di Sidang Tetapi Tiba-tiba Ujung-ujungnya Dibebaskan Padahal Usianya Masih 15 Tahun Itu Karena Menurut Undang-undang Usia 16 Tahun Itu Di bawah Usia 16 Tahun Anak-anak Itu Belum Bisa Membedakan Mana Yang Benar Itu Menurut Undang Nah Sekarang Apalagi Secara Medis Kategori Usia Terlalu Mudah Itu Harus Diperhatikan Teman-teman Kalau Dari Sekarang Ada Yang Sudah Dihitbah Misalnya Kalau Teman-teman Sudah Cukup Umur 20 Ke Atas Masih Belasan Di bawah Oke Gejalanya Pertama Ada Pendarahan Pada Pagina Ini Umum Sekali Kemudian Rasa Sakit Selama Berhubungan Suami Istri Kemudian Nyeri Di Sekitar Pinggul Ini Bagian Sudah Menikah Mungkin Rasa Sakit Kemudian Perdarahan Setelah Menopos Jadi Harusnya Sudah Tidak Lagi Menopos Ada Perdarahan Kemudian Keputihan Yang Tidak Biasa Mungkin Ada Bau Amis Yang Hebat Kemudian Nanti Ada Warna Putih Seperti Jamur Yang Banyak Kemudian Pendanaan Menolasi Yang Lebih Panjang Dan Lebih Berat Daripada Biasanya Jadi Endometrium Rusak Atau Luka Tapi Untuk Menutup Kembalinya Sulit Karena Ketahan Sama Bentuk Tonjolan Tadi Yang Berbeda Nah Perjalanan Kanker Selvic Ini Pertama Anda Terjangkit Dulu Jadi Tidak Tidak Mungkin Ujung Atau Tiba Tiba Anda Terserang Tapi Kemudian Menempel Pada Servix Virusnya Nah Nanti Disini Ada Videonya Yang Saya Hitamkan Ini Sama Merah Itu Nanti Ada Videonya Terjadi Perubahan Jenis Sel Normal Menjadi Sel Squamosa Servix Jadi Ada Model Yang Berbeda Nanti Kalau Secara Sitologi Nanti Teman-teman Belajar Sito Teknologi Belajar Nah Disitu Kita Akan Melakukan Pewarnaan Sitologi Habis Itu Kita Akan Mewakar Pewarnaan Histologi Jadi Ada Dua Nah Terjadi Infeksi HPV Kemudian Sel baru Hasil Transformasi Partikel HPV Tergabung Dalam DNA Displasia Sel Terus Akhirnya Jadi Lesi Prakanker Lanjut Menjadi Kanker Begitu Baik Ini ada Videonya Mudah-mudahan Suaranya Terdengar Kalau Tadi Saya Sudah Sampson Nanti Kalau Tidak Kedengaran Mohon Bisa Diinformasikan Ya Baik Pak Terdengar Bu Suaranya Belum Pak Oh iya Sudah Sudah Terdengar Pak The cervix Is covered By a thin Layer Of tissue Made up Of cells Cancer Of the cervix Or cervical Cancer Can develop When cells Become abnormal Most cases Of cervical Cancer Are caused By infection With a virus Called HPV Or human Papillomavirus The HPV Virus Can cause Cells To become Abnormal Over time One way To prevent HPV Infection Is by Getting The HPV Vaccine You can Also prevent Cervical Cancer By having Regular Screening Tests And follow Up Treatments If needed Cervical Cancer Screening May include Pap Tests HPV Tests Or both Pap Tests Check For abnormal Cells In your Cervix HPV Tests Check For the HPV Virus In both Tests Cells Are taken From the Cervix In the Same Way And sent To a Lab For Testing Cervical Cancer Screening Is Recommended Starting At Age 21 How Often You're Screened And Which Tests You Have Depends On Your Age And Health History It Takes Many Years For Cervical Cancer To Develop So Screening Is Recommended Every Three Or Five Years For Most People Talk To Your OBGYN About How Often You Should Have Screening Pap Test Results Show Whether Your May May Cause Cancer A Positive HPV Test Means That You Have An HPV Infection Abnormal Pap Tests And Positive HPV Tests Do Not Mean You Have Cancer But It May Be A Signed That Cancer Could Develop Later After A Positive HPV Test Or An Abnormal Pap Test More Tests May Be Needed Follow Up Tests Can Tell What Type Of HPV Infection You Have Or How Severe Your Cell Changes Are In Most People The Immune System Clears The Body Of HPV Before It Causes Disease The Cervical Cells Go Back To Normal In Other Cases Treatment May Be Needed To Remove The Abnormal Cells There Are Several Ways The Cells Can Be Removed A That Contains The Abnormal Cells Cryotherapy Which Destroys Abnormal Cells By Freezing Them Abnormal Test Results Can Seem Scary But They Are No Reason To Panic Simple Tests And Office Treatments Can Help Keep You Healthy Talk To Your OBGYN About Any Questions You Have Remember Cancer Screening And Follow Up Tests Are Part Of Routine Health Care Okay Demikian Tadi Videonya Jadi Tadi Yang Paling Ditonjolkan Dalam Video Itu Adalah Pertama Sel itu Membelah Tiap Satu Menjadi Dua Tetapi Pembelahan Yang Ada Di Servic Itu Berbeda Dengan Pembelahan Sel Di Kulit Nah Itu Ada Perbedaannya Jadi Kalau Misalnya Apa Kulit Itu 24 Jam Membelah 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 Tapi Kalau Servic Itu Adalah Bagian Organ Yang Hampir Permanen Atau Hampir Sel Yang Stabil Artinya Perlu Ada Betul Pemicu Sampai Dia Bisa Membelah Itu Kondisinya Nah Disini Ada Contoh Beberapa Bagian Organ Bahwa Sel Itu Bisa Membelah Jadi Mulai Dari Skin Atau Kulit Kemudian Nanti Ada Paru Paru Kemudian Ada Tumor Dan Seterusnya Nah Vagina Atau Servical Itu Bagian Daripada Pembelahan Sel Yang Tidak Terlalu Sering Berbeda Dengan Kulit Makanya Kalau Misalnya Tes Urine Rutin Untuk Wanita Itu Ditemukan Sel Epitel Positif Misalnya Itu Masih Dikategorikan Normal Bahkan Laki-laki Kalau Misalnya Ada Yang Positif Satu Atau Ada Sel Epitel Ditemukan Itu Juga Mungkin Masih Dalam Hal Yang Wajar Tapi Kalau Misalnya Berlebihan Sekali Itu Berarti Meluruhnya Terlalu Luar Biasa Nah Di Ada Modulating Tumor Jadi Dari Pembelahan Sel Tadi Yang Pemicunya Itu Tergantung Kalau Servis Itu Harus Ada Yang Mendorong Dia Mau Bisa Membelah Sel Atau Harus Diganti Apakah selnya Nanti Mati Atau Nanti Berkloriferasi Atau Misalnya Berdiferensiasi Dan macam-macam Nanti Ada Untuk Jenis Sel Nah Ini Apa Istilahnya Hal Max Menanda Bahwa Ada Cancer Itu Sel Ketika Dia Membelah Dan Membanyak Dan Besar Dia Memiliki Kemampuan Tersendiri Kayak Sel Lahir Baru Tapi Dia Punya Kekebalan Yang Pertama Dia Menghindari Penekan Pertumbuhan Jadi Sebetulnya Ada Tumor Supresor Gen Untuk Menekan Supaya Sel ini Tidak Boleh Tumbuh Terlalu Berlebihan Luar Biasanya Allah Menciptakan Badan Kita Ini Begitu Kompleks Begitu Mantap Jadi Tubuh Itu Bisa Memperbaiki Dirinya Sendiri Kemudian Menghindari Menghindari Kerusakan Oleh Sistem Kekebalan Tubuh Jadi Limfosit T Atau Limfosit B Kalau Mengenali Sinyal Benda asing Itu Dia Lolo Karena Dia Punya Bloking Kemudian Memungkinkan Keabadian Replikasi Nah Ini Kalau Keabadian Replikasi Ada Istilahnya Telomerase Ini Kalau Saya Ambil Ke Daris Pendeknya Itu Kenapa Kita Bisa Menua Semakin Usianya Semakin Tinggi Semakin Banyak Dari 20 30 40 Kenapa Kita Bisa Dihua Salah Satunya Di sel Itu Ada Telomerase Yang Berkurang Jadi Telomerase Ini Ada Jatah Misalnya Ada Ada 20 Nah Berarti Sel Itu Hanya Boleh Mereplikasi Sebanyak 20 Kali Ketika Sudah Sampai Ke 7 6 5 Sisa Telomerasenya Tinggal Sisa Nah Itulah Badan Kita Sudah Mulai Kelihatan Agak Menua Itu Telomerase Kemudian Tumor Yang Memicu Peradangan Ada Juga Aktivasi Invasi Metastasis Kalau Sudah Punya Kemudian Induksi Angiogenesis Kemudian Ada Instabilitas Genom Dan Mutasi Itu Sisa-sisanya Di bagian Lingkungannya Kemudian Melawan Kematian Sel Begitu Kemudian Mende Regulasi Energi Seluler Dimana Dia Butuh Energinya Tidak Perlu Pakai Oksigen Kita Sudah Pakai Di Dalam Saja Yang Gluconeogenesis Misalnya Atau Fosforilasi Oksidatif Jadi Sudah Mempertahankan Sinyal Perkembangan Nah Ini Dari Sisi Konsep Kankernya Sendiri Belum Keservix Ini Masih Di area Kansernya Sendiri Nah Mau Tidak Mau Akhirnya Kita Harus Mengenali Dulu Dari Sel Hidup Selama Ada Di Badan Kita Sel Servix Sel Kulit Sel Ginjal Sel Jantung Dia Memiliki Skema Yang Sama Jadi Kehidupan Sel itu Ada Empat Kase Di sini Ada G1 S G2 Sama Mitosis G1 Gap 1 CS Itu adalah Sintesis Sintesisnya Sintesis DNA Maksudnya Kemudian G2 G2 Pembentukan Protein Baru Ini Pembelahan Menjadi Dua Sel Jadi Ini Satu Sel Menjadi Dua Sel Kalau Video Yang Tadi Kan Langsung Animasinya 1 2 1 2 1 2 Basen BASAN DNA Itu Di area G1 Wah Ini Adalah Konsep Pembelahannya Lebih Detail Lagi Tapi Kita Lihat Di Sebelah Kanan Kanan Bawah Jadi Di sini Kita Coba Di sini Ada Label Sel Ada Stabil Sel Ada Permanent Sel Jadi Di sini Yang Label Atau Prolipatif Sel 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 Yang Gampang Sekali Biar Ber Pembelah Tetap Membelah Contohnya Apithelium Skin Nah Itu kan Kulit Tadi Sampai Gampang Sekali Membelah Kemudian Gastrointestinal Tract Perjalanannya Kemudian Ada Urinary Tract Dan Juga Ada Hemipoietic Stem Cell Itu Paling Sering Dia Membelah 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 Tanpa Perlu Ada Terangsangan Yang Lebih Ini Sekali Stabil Cell Ini Salah Satunya Deliver Kidneys Nah Nasa Di sini Termasuk Dari Cervix Jadi Dia Posisinya Distambil Cell Nah Sebelahnya Baru Permanent Cell Itu Neuron Skeletal Cell Dan Kardiak Cell Jadi Ini Adalah Gambarannya Jadi Bagi Anda Yang Ingin Belajar Dalam Lagi Tentang Mitosis Cell Jadi Dua Itu Bagaimana Caranya Gambar Ini Mungkin Bisa Menyimpulkan Tapi Kita Cukup Bercerita Tentang Jenis Kemudian Waktunya Kalau Dari Waktu Di sini S Itu 6 Jam Gap Itu 2 Jam Jadi Total Di sini Seharusnya Hampir 24 Jam Kita Lanjut Lagi Nah Sekarang Untuk Stadium Cancer Di Stadium Cancer Itu Ada 0 Ada 1 2 3 Dan 4 Jadi Untuk Yang Stadium 0 Itu Dia Memang Tidak Ada Sama Sekali Karsinoma Di Situ Jadi Betul Betul Bersih Baik 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 Saja Kemudian Di Stadium 1 Di sini Ada Confident Service Nah Mulai Ada Istilahnya Bagian 20 47 Persen Untuk Areanya Yang Normal Itu Mulai Ada Di Eksternal Ini Ada Sedikit Lesi Tapi Nggak Begitu Putih Ini Cukup Cukupnya Lesi Ditandai Dengan Adanya Kaya Kutih Susu Kemudian Disis Yang Stadium 2 Itu Mulai Agak Penebalan Di pinggir Dinding Rahimnya Di atas Bawah 2A Yang 2B Nya Kedalam Nah Kemudian Stadium 3 Dan 4 Sebetulnya Ini sudah Mau Arah Ke Area Metastasit Jadi Mulai Menyerang Ke Arah Yang Lain Tapi Dia Masih Mulai Melebar Juga Memadat Di pinggir Rahimnya Dan ini Sudah Memengkat Nah Untuk Stadium 4 Ini Sudah Menyebar Ke Area Yang Lain Itu Kalau Dari Gambar Untuk Memudahkan Menghubungkan Nah Untuk Pewarnaannya Nah Ini yang akan Kita Lakukan Jadi Ada Cervical Intra Epitel Jadi Yang Dilihat Itu Adalah Epitelial Neoplasia Jadi Ini Hasil Dari Pewarnaan Apa Hematosilin Misalnya gitu Atau Papanikolon Tergantung Nah Jadi Disini Nanti Ada Bentuk Bentuk Selepetel Yang Normal Yang Tidak Ada Intinya Membesar Atau Tidak Ada Istilahnya Nanti Sitoplasma Memengkak Dan Memandat Jadi Ada Bagian Bawahnya Dulu Disini Nanti Disini Ada Bagian Atasnya Nanti Kita Lihat Di Videonya Supaya Nanti Anda Lebih Memudahkan Untuk Bisa Memahas Untuk Pencegahan Kekerser Mudah Yang pertama Memiliki Pola Makan Sehat Yang Sehat Itu Kadang-kadang Gak Enak Yang Ya Lata-rata Yang Sehat Itu Kadang-kadang Gak Enak Tetapi Pola Makan Sehat Itu Anda Harus Memiliki Gizi Berimbang Kalau Dulu Empat Sehat Lima Sempurna Kalau Sekarang Sudah Berubah Menjadi Gizi Berimbang Kemudian Hindari Merokok Baik Itu Rokok Apa Tembakau Atau Rokok Elektrik Sekarang Wanita Ternyata Ada Juga Yang Pakai Vapenya Itu Yang Model Kecil Gitu Nah Kalau Bisa Hindari 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 Sek Seks Sebelum Menikah Atau Di Usia Sangat Muda Atau Belasan Tahun Itu Sangat Di Hindari Jangan Kan Di Kota Aja Di Daerah Saya Sendiripun Di Jawa Ini Usia 18 Tahun Sudah Janda Karena Mungkin Menikahnya Sudah Terlalu Dini Hindari Berubangan Sek Selama Masa Kemudian Hindari Berubangan Sek Dengan Banyak Partner Secara Rutin Menjalani Tes Paps Dulu Kemudian Termatik Set Itu Lebih Murah Nanti Untuk Sama Setat Kemudian Ada Pemberian Vaksin HPV Dan Melakukan Pembersihan Organ Intim Sekarang Deteksi Dini Deteksi Dini Perempuan Yang Sudah Usia 21 Tahun Dan Aktif Seksual Jadi Yang Pertama 21 Tahun Dulu Anda Sudah Masuk Mudah Mudah Dan Aktif Seksual Sudah Pernah Berhubungan Seksual Atau Menikah Sebelumnya Silahkan Lakukan Pemeriksaan Kemudian Perempuan Yang Mengalami HIV AIDS Positif Atau Pernah Melakukan Pemeriksaan CD4 Infeksi Pada Organ Seksualnya Serta Memiliki Organ Transplantasi Maka Berisiko Untuk Mengalami Kanker Serkis Yang Lebih Tinggi Dan Kemudian Kelompok Wanita Yang Berusia Antara 21 Hingga 29 Tahun Ini Sama Kalau Di Aturan WHO Sih Kemudian Kelompok Wanita Usia 30 Sampai 65 Tahun Ini Yang Memiliki Faktor Risiko Seperti Memiliki Rewayat Keluarga Yang Terkena Kanker Sepertinya Mulai Gejalan Teris Sakit Pendarahannya Setelah Pendarahan Saatnya Itu Hebat Kekutuhan Yang Luar Biasa Itu Mungkin Anda Harus Diceknya 3 Tahun Sekali Kelompok Wanita 30 Tahun Hingga 65 Tahun Itu Cukup 65 Tahun Sekali Pengelompokan Yang Lebih Dan 6 Tahun Menghentikan Pemeriksaan Jadi Kalau Sudah Sangat Tua Sekali Itu Kita Tidak Perlu Melakukan Pemeriksaan Selanjutnya Pengobatannya Medikasinya Itu Obat-obat Kanker Kemoterapi Mungkin Anda Belum Pernah Mengalami Kemoterapi Mudah-mudahan Satu Waktu Kalau Ada Di sana Di Ternate Mungkin Teman-teman TLM Ini Perlu Melakukan Kunjungan Apa Istilahnya Ilminya Ke rumah Sakit Kanker Kalau Kebetulan Kalau Di daerah Jawa Itu Di Jakarta Ada rumah Sakit Darmais Dimana Kalau Kita Datang Ke situ Betapa Ternyuhnya Mahasiswa Kadang-kadang Ada Mahasiswa Yang Nangis Melihat Ada Anak Kepalanya Seperempat Ternyuh Tertawa Bahagia Padahal Kanker Otak Yang Diambil Sida Jaringannya Kemudian Ketemu Lagi Ada Yang Ibu Ibu Tapi Tetap Mereka Bahagia Menerima Segala Sesuatunya Dengan Ikhlas Sementara Kita Yang Masih Sempurna Kadang-kadang Terlalu Lupa Diri Lupa Diri Untuk Bisa Mengerti Dan Bersyukur Dengan Apa Yang Kita Punya Nah Ditenang Kemoterapi Itu Sakit Sakit Sekali Dan Perlu Dorongan Psikologi Untuk Berani Menerima Kemoterapi Kemudian Pembedahan Nah Ini Untuk Anda Tadi Tidak Dibedah Hanya Diambil Ada Yang Menggunakan Dato Divris Karyoterapi Di Bekukan Itunya Sel Kankernya Sobat Tidak Tergerak Pertambah Kemudian Pengobatan Dengan Hormon Ada Imunoterapi Dan Terapi Kekebalan Terapi Radiasi Pakai Kelombang Kemudian Kombinasi Cara-cara Di atas Yang Pasti Ini Kombinasi Jadi Dibedah Saja Dioperasi Tidak Cukup Itu Harus Diberikan Kemioterapi Baru Pemberian Tablet Tambah Darah Dan Vitamin Kemudian Apabila Perlu Dengan Transfusion Ini Kalau Sudah Terjadi Jadi Sebaiknya Kita Cegah Bukan Berarti Apa Tadi Kalau Misalnya Pab Smir Itu Kan Digabung Dengan Pemeriksaan HPV Virus Kalau Positif Dua-duanya Belum Tentu Anda Menderita Kanker Tapi Bisa Jadi Ini Dalam Dalam Jangka Waktu Yang Cukup Lama Kedepan Itu Bisa Timbul Jadi Kanker Pencegahannya Primer Itu Menggunakan Vaksinasi Makanya Sekarang Anda Program Di Pemerintah Dan Segmenternya Adalah Deteksi Dini Kebijakan Imunisasi Nasional Perlu Anda Ketahui Kapan Penggunaan Vaksinasi HPV Ini Penggunaannya Mulai Dari Kelas 5 SD Jadi Disini Kita Lihat Ada Imunisasi Lanjutan Yang Harus Melalui Screening Jadi Status Imunasi Ada T1 Mungkin T1 Mulai Dari Yang Dasar Gepatitis BCG HPV Polio Dan Satu Terusnya Usia-usia Alhamdulillah Saya Mungkin Waktu itu Akhirnya Waktu itu Waktu D3 Waktu D3 Analis Nanya Ke orang tua Waktu belajar Imunisasi Baru nanya Ada riwayatnya Enggak Untuk pernah Diimunisasi Ini Karena Waktu SMP Pernah Saya dapat Hepatitis B Kemudian Dipaksin Nah Kalau untuk HPV Nanti disini Di kelas 5 SD Dan juga Nanti ada Di kelas 6 SD Nah Nanti setelah Itu Baru nanti Pertahun ke depannya Kita dilakukan Screening Gitu Ini secara rutin Untuk di anak sekolah Ternyata HPV Harus Diberikan Di Awal Di usia-usia Dini Nah Sekarang Untuk Imunisasi Dasar Lengkap Itu berubah Menjadi Imunisasi Rutin Rutin Lengkap Jadi Pertama Mulai Dari Kalau Dasar Lengkap Tidak Cukup Untuk Berikan Perlindungan Optimal Biasa Tapi Harus Ada Tambahannya Untuk Perlindungan Lengkap Salah Satunya Ini adalah HPV Di usia Tanggal 5 Di kelas 5 Sampai 6 SD Nah Untuk Tahapan Produksinya Ini banyak Perluasannya Nah 2023 Yang kemarin Itu Harusnya 2.722 Anak Perempuan Kelas 6 Kelas 5 Sudah Diterima Vaksin HPV Semuanya Sekarang Usia 2024 Lagi Proses Tetap Ini Kita Belum Bisa Menentukan Zero Case Karena Kita Treatment Sekarang Nanti Kalau Keberhasilannya Itu Ditentukkannya Beberapa Tahun Kemudian Nah Sekarang Setelah Kita Tahu Bahwa Pencegahan Pertama Adalah Vaksin Baru Kita Masuk Manajemen Pencegahan Untuk Di lini Kedua Di lini Deteksi Nah Disini Ada Manajemen Wanita Usia 21 Sampai 24 Nah Apakah Anda Sudah Masuk Nih Sekarang Mahasiswa With Either Atypical Squamous Cell Of Undetermined Certificance Atau Singkatnya ASCUS Or Atau Low Grade Squamous Jadi Sebetulnya Ini sudah Tadi kan Cell normal Menjadi Squamous Yang tadi Di video Awal Nah ini Harus Dicek Dulu Jadi Kalau Misalnya Di Reflex HPP Testing Jadi Kita Gunakan PASMIR Kemudian Kita Cek HPV DNA Menggunakan Elektroporesis Ataupun Nanti Membarkan PCR Negatif Berarti Kita Rutin Screening Tapi Kalau Ternyata Positif Maka Diulangi Dengan Sitologi Jadi Pakai Pewarnaan Atau Pakai Preparat PASMIR Nanti Ada Video Pembuatan Preparatnya Kalau Misalnya Positif Maka Kita Harus Gunakan Komposkopi Nanti Ada Video Kita Komposkopi Kita Lihat Kemudian Kalau Negatif Ulang Repeat Dengan Sitologi Setelah 12 Bulan Jadi Pemeriksaan Tafnis Setelah 12 Bulan Kalau Dinyatakan Ada Atypical Squamous Cell Jadi Ada Perbedaan Berubah Gitu Ya Si Squamous Maka Kita Gunakan Komposkopi Kalau Negatif Dua Kali Maka Maksudnya Sudah Diulang Dua Kali Itu Kita Lakukan Routine Screaming Jadi Ada Tahapannya Ini Menurut American Society Komposkopi Servical Nah Untuk Pabs Negatif Tapi HPP Positif Kita Tetap Masuk Ke Algoritma Yang Kalau Virusnya Positif Tapi Pabs Negatif Artinya Belum Ada Resi Di Situ Belum Ada Perubahan Yang Signifikan Di area Serkuit Ini masih Virusnya baru Masuk Mungkin Virusnya baru Masuk Nah Ini baru Kita Ikutin Algoritmanya Lagi Kalau DNA Typingnya Ini Acceptable Diterima Atau Positif Maka HPV Dilihat 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 16 Atau 18 Tahun Positif Baru Ini Ada Kolkoskopis Dan Seterusnya Jadi Nanti Ada Beberapa Riwayat Yang Harus Ditentukan Benasakan Algoritma Ini Jadi Balik lagi Untuk Inisial Dari Yang penting Ada Salah Satu Yang Positif Maka Kita Harus Melakukan Prosedur Oke Sekarang Kita Lihat Videonya Kolkoskopis Makin Karena Ini Sudah Tadi Disampaikan Kalau Anda Positif Belum Tentu Tensin Maka Harus Dilakukan Kolkoskopis Mudah Mudahan Disini Ada Oh Ya Kolkoskopis It Is Rare For Someone With An Abnormal Cervical Cancer Screening Result To Have Cervical Cancer However When Abnormal Cells Are Found Further Testing May Be Needed If You Have Received An Abnormal Result You May Be Referred To A Specialist For A Kolkoskopi This Does Not Mean You Have Cancer Kolkoskopi Is Examine Your Cervix And Vagina The Kolkoskop Itself Does Not Go Inside Your Vagina It Let The Doctor See Any Abnormal Areas The Examination Takes About 5 To 10 Minutes And There Are No Restrictions Following The Examination It Does Not Require A Stay In Hospital Or Any Use Of Anesthesia Freezing Or Pain Medication When You Are Ready The Specialist Will A Speculum Into The Vagina To Help See Your Cervix A Small Amount Of Vinegar Or Iodine Will Be Used To Help See Any Abnormal Areas After Examining The Surface Layer The Specialist Will Take A Biopsy From Your Cervix For Further Testing You May Feel A Momentary Pinching Sensation But You Should Not Feel Any Lasting Pain A Small Amount Of Bleeding Or Spotting May Occur A Paste May Be Put On The Cervix To Help With Any Bleeding The Paste Comes Out Looking Brown Or Black This Is Normal You Will Also Need To Wear A Light Pad Or Tampon Sometimes The Specialist Will Insert A Tampon To Apply Pressure Against Your Cervix You Can Remove The Tampon After Three Hours If There Is Further Spotting After Three Hours Insert Another Tampon Your Results Will Be Available In Approximately Two To Four Weeks After Your Visit At Which Point Your Dokter Or Specialist Will Discuss Results With You To Determine Next Steps To Learn More About Copacoscopy Talk To Your Dokter Or Visit Screening BC .ca Oke Jadi itu Yang perlu Kita Tentang Apakah Di Segambar Ini Jadi Ketika Diberikan Iodine Atau Kalau kita Memetadine Paling Gampang Dilihatnya Itu Nanti Ada Area Yang Istilahnya Apa Dia Nanti Abnormal Disini Akan Kelihatan Abnormal Kemudian Nanti Dipotong Diambil Sedikit Sample Yang Abnormal Tadi Kemudian Diamati Secara Apa Histologi Secara Histologi Dilihat Ini Skuamus Ada Perubahan Atifikal Atau Tidak Jadi Kalau Dari Video Keterangan Ini Karena Saya Bukan Perempuan Ini Tidak Sakit Tenang Saja Dan Ini Hal Yang Normal Seperti Biasa Jadi Setelah Itu Anda Cukup Diobati Ditutup Lukanya Kemudian Setelah 3 Jam Anda Bisa Lepas Perban Atau Pakai Pembalut Dan Sebagainya Itu Aman Saja Dan Hasilnya Biasanya 2-3 Minggu Kemudian Begitu Oke Sebentar Nah Sekarang Pencegahan Sekunder Untuk Screening Nah Ini Sekarang Masuk Ke Kompetensi PLM Dimana Kita Melakukan Pemeriksaan Ini Dan Melakukan Pewarnaannya Itu Yang Pertama Pencegahan Sekunder Screening Itu Upaya Untuk Menemukan Kelainan Sel Dalam Tahap Infeksi HPV Ataupun Lesi Pada Perakanker Ini Masih Kata-katanya Perakanker Belum Kanker Karena Kita Bisa Menentukan Dia Kanker Atau Tidak Jadi Dari Tiga Yang Pertama Iva Nanti Singkatannya Apa Kemudian Paxmir Kemudian Nanti Pemeriksaan Human Papiloma Virusnya Kita Lihat Dulu Yang Human Papiloma Virusnya Nah Disini Virusnya Itu Sudah Bisa Teridentifikasi Bahwa Dia Memiliki Protein Capsid Tahan Tapi Dia Tergolong Dari DNA Virus Nah Kalau Yang COVID-19 Dia Termasuk RNA Virus Jadi Di Dalamnya Cuma Satu Untayan Satu Untayan DNA Protein Kalau DNA Ini Double Helix Ada Dua Untayan Protein Capsid Kemudian Setelah Itu Virus Itu Masuk Misalnya Menulari Anda Nah Ini Ada Di Zoom In Menjadi Beberapa Dinding Sel Nah Nanti Ada Infeksi Virus Masuk Kedalam Sel Basal Terinfeksi Akhirnya Dia Mereplikasi Diri Untuk Virusnya Habis Itu Dia Akan Menulari 90% Virus itu Hilang Serin Dalam 2 Tahun Harusnya 90% Tapi Kalau Misalnya Dia Terus Berkembang Nah Ini 10-30 Tahun Dia Akan Berubah Menjadi Cancer Karena Ada Mutasi DNA Di Dalamnya Nah Kalau Dihubungkan Tadi Ini Fase G1 Bisa Kayak Begini Jadi Harusnya DNA Normanya Membelah Tapi Ternyata Dia Bisa Bermutasi Nah Kemudian Disini Ada Prof Zul Hussein Dia Pemenang Hadian Toben Menemukan DNA HBV Di 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 Dalam DNA Pasien Dilacak Dengan Primer Tentunya Basah Utamanya Kemudian Disini Ada Kayak Penanda Kayak Untuk Kemiluminense Yang Dideteksi Kemudian Menggunakan Elektroforesis Ya Positif Yang Ada Di DNA Pasien Nah Ini Nanti Cara Kerja Penetapan Pemeriksaan HPV DNA Jadi Mungkin Ini DNA Yang Ada Di Darah Pasien Kemudian Waktu Di PCR Kita Gunakan Biotin Kemudian Dilabel Ya Produk PCR Setelah Itu Baru Menggunakan Streptafidin Nanti Kalau Teman-teman Sudah Terbiasa Menggunakan Pemeriksaan Molekuler Ini Nempel Dulu Dua-duanya Nempel Baru Diberikan Reagen Hidrogen Peroksida Dan Reagen Kedua Yang Akhirnya Memberikan Warna Lighting Nah Lighting Ini Nanti Seberapa Banyak Cahaya Yang Ditampilkan Atau Beforescence Atau Istilah Disini Camiluminense Itu Berarti Sebanyaknya Jumlah DNA Yang Terreteksi Itu Prinsip Pemeriksaan HPV DNA Mau Nggak Mau Ya Karena Kita Sekarang Sudah Berbasis Molekuler Jadi Semuanya Pemeriksaan Itu Sudah Kalau Belajarnya Harus Lebih Sampai Ke Harap Sana Ke Tahap Biologi Molekuler Tapi Kalau Nanti Pemeriksaan Yang Ada Di Lapangan Misalnya Teman-teman PKL Di Lapangan Itu Tidak Menemukan Atau Tidak Mendapatkan Pemeriksaan Molekuler Karena Memang Pelayanannya Masih Mahal Bahkan Pasien Kers Pun Tergantung Dari Kondisi Pasien Kers Yang Ada Di Sana Begitu Nah Kemudian Sekarang Iva Visualisasi Asama Setup Ya Iva Jadi Pencegahan Visual Asam Asetat Jadi Menemukan Lesi Prakanker Sertifis Dengan Mata Telanjar Maksudnya Tanpa Ada Kebantuan Dengan Olesan Asam Asetat Ini Sensitifitasnya 47,62% Kenapa Sensitifitas Rendah Ini Digunakan Untuk Pemeriksaan Gitu ya Ya Teman-teman Mungkin Kalau Pernah Praktek Protein Urin Protein Urin Yang Ada Di Mengan Metode Bang Ditambahkan Masak Masetat Kemudian Dipanaskan Akhirnya Terjadi Gumpalan Atau Perubahan Kekeruhan Jadi Butir-butir Apa itu Berkeping Atau Anda Masak Indomie Campur Dengan Telur Kemudian Telurnya Dianum Jadi Berwarna Putih Nah Itu Berkeping Itu Salah Satu Prinsip Dasar Mendeteksi Adanya Protein Cancer Di Atas Kemukaan Servix Itu Menggunakan Asam Asetat Jadi Dia Harusnya Ada Perubahan Keteruhan Sekarang Mudah-mudah Ada Videonya Nah Ini Adalah Salah Satu Warna Atau Tampilan Yang Kita Amati Secara Langsung Ketika Telah Diberikan Asam Asetat Jadi Kalau Misalnya Ini Apa Normal Ya Anda Bisa Kelihatan Di Ketika Di TTC Tidak Terlalu Ada Perubahan Menjir Dan Satu Tapi Kalau Ini Sudah Sudah Mulai Ada Luka Dan Apalagi Ada Nanah Kelihatan Kemudian Apalagi Ada Infeksi Yang Mungkin Seperti Ini Kemudian Ada Tricomonas Apagienalis Kemudian Ada Inflamasi Juga Nah Kemudian Disini Ada Lesi Lesi Dan Satu Ini Iva Positif Jadi Mulai Dari Perubahan Apa Istilahnya Warna Atau Pucat Gitu Ya Jadi Di permukaannya Sudah Mulai Ada Lendir Bebening Begitu Ini Ada Lesi Derajat Rendah Nah Ini Masih Kelihatan Kemudian Nanti Derajatnya Tinggi Sekali Ini Mulai Ada Warna Putih Yang Muncul Disini Di Luar Daripada Nilai Normal Atau Sorry Apa Saya Normalnya Kemudian Derajat Tinggi Sudah Mulai Ada Disininya Ada Bentuk Yang Tidak Beraturan Sekuang Mosang Ada Kelihatan Nah Ini Mulai Ada Perbedaan Warna Merah Gitu Ya Di bagian Ujung Servisnya Nah Kemudian Sudah Sudah Terbentuk Cancer Ini Bentuknya Sudah Tidak Beraturan Sudah Mulai Ada Kayak Jerawat Ada Jerawat Di bagian Servisnya Itu yang Mungkin Berbahaya Untuk Teman Teman Ini Organ Vital Teman Teman Semua Para wanita Jadi Mungkin Bisa Dijaga Sebaik Mungkin Walaupun Kita Sudah Berupaya Tapi Tetap Satu Persen Itu Ditentukan Oleh Yang Maha Kuasa Nah Disini Kita Melihat Ada Kuadran 1 2 3 4 Bagaimana Cara Seorang Bidan Misalnya Atau Seorang Perawat Atau Dokter Objin Mengamati Secara Langsung Untuk Ada Jelesi Atau Tidak Jadi Kalau Misalnya Terlihat Ya Skuamus Disini Ada Bagian Titik Titik Nah Itu Yang Harus Diamati Untuk Pengamatan Secara Langsung Jadi Titik Tengah Itu Di Bagian Sini Bagian Servisnya Ini Yang Ambil Diambil Untuk Extroservice Dan Seterusnya Oke Sekarang Kita Nah Ini Ada Videonya Pertanyaannya Kalau Secara TLM Kan Kita Ceritanya Melakukan Pemeriksaan Ketika Dioleskan Asama Setat Kemulai Ada Terjadi Perubahan Baik Itu Mulai Agak Bening Atau Misalnya Warnanya Ada Perubahan Oke Mudah-mudahan Ini Bisa Menjawab Dari Keguntuan Dari Teman-temannya A Human Cell When Influenced By Various Environmental Factors Can Deviate From Its Normal Function The Fade Of The Cell Is Often Controlled By The Localization Of Proteins They Affect The Cell Differently Depending On Their Location For Instance In The Nucleus Or In The Cytoplasm XPO1 Is A Critical Transporter Which Shuttles Over 200 Different Proteins From The Nucleus To The Cytoplasm Many Pathological Conditions Alter The Function Of XPO1 Thus Interfering With The Normal Cellular Local Is Of Proteins Therefore XPO1 Is A Promising Therapeutic Target They Have Developed A New Class Of Therapies Called Selective Inhibitor Of Nuclear Export Or Sign Compounds That Are Able To Block The Transporter XPO1 And Retain Crucial Proteins In The Nucleus This Can Limit Viral Replication Reduce Inflamatory Signals And Even Induce Death In Cancer Sells Oke Jadi Kenapa Ketika Dioles Karena Sama Terjadi Perubahan Warna Atau Terjadi Seperti Ini Terutama Lesi Kelihatan Ada Pucat Warna Putih Jadi Di permukaan Sel Itu Karena Dia Sudah Mendeteksi Adanya Cancer Setiap Cancer Atau Tumor Setiap Sel Yang Misalnya Terinfeksi Dia Berproliferasi Berlebih Nanti Dia Akan Meluarkan Protein Protein Itulah Yang Akan Menjadi Penanda Perubahannya Fisip Yang Ada Kelihatan Seperti Itu Oke Kemudian Kita Adakan Pasmir Nah Disini Ada Suatu Pemeriksaan Sal Servix Untuk Mengidentifikasi Secara Dini Adanya Perubahan Kearah Kanker Kanker Servix Atau Tidak Nah Kalau Dilihat Seperti Ini Nanti Dimasukkan Spekulum Kedalam Vagina Kemudian Nanti Ada Satu Alat Khusus Yang Digunakan Untuk Mesmir Memutar Memutar Melihat Putarannya Melihat Semua Permukaan Itu Dengan Risikat Kecil Kemudian Habis itu Dioleskan Di Objek Glass Baru Kita Mewarnai Sebetulnya Untuk Pub Smir Makanya Nanti Ada Bagian Smirnya Itu Dilihat Dari Seluruh Kuadran Yang Diam Mudah-mudahan Ini ada Videonya Oke Jadi Disini Nanti Untuk Yang Apa Penggunaan Papanikolo Nanti Pemeriksaannya Karena kita Menurutkan Ini adalah Psikologi Maka Spekulum Itu Dimasukkan Kemudian Nanti Ada Menggunakan Soft Brush Jadi Menggunakan Sikat Yang Sangat Lembut Sekali Untuk Sertik Gak Seperti Sikat Gigi Sangat Lembut Sekali Kemudian Nanti Dismirkan Disitu Habis Itu Dioleskan Kedalam Sel Sample Treatment Dimasukkan Kedalam Cairan Kita Oleskan Disitu Kemudian Kita Buat Preparat Nah Cuman Preparat Yang Ini Berbeda Seperti Pembuatan Preparat SADT Sedih Napos Darah Tepi Yang Kita Lakukannya Sekarang Kita Coba Lihat Bagaimana Cara Membuat Preparat Untuk Yang Smith Ini Pendek Si Videonya Ini Kelihatan Ada Preparat Yang Udah Disiapan Tadi Ya Siap Nah Pajang Kalimat Yang Sebut Dengan Pid Kemudian Ambil Object Glass Yang Kedua Setelah Itu Tempelkan Tempelkan Setelah Ditempelkan Baru Tarik Kebawah Secara Segera Kemudian Masukkan Ke dalam Sehingga Alkohol Untuk Disasi Oke Itu ya Mudah-mudahan Ketangkep Untuk Cara Pembuatan Atau Cara Pembuatan Dari Sediaan Pas Saya Putar Sekali Lagi Supaya Teman-teman Enggak Lupa Kita Coba Sekali Lagi Nah Ini Perparatnya Udah Siap Jadi Pertama Udah Udah Diambil Dari Pagina Hapusannya Selupukan Kejairan Terus Teskan Disitu Label Tetap Ada Di Atas Nah Ini Aga teknik Yang Beda Tampilkan Turun Kebawah Mudah-mudahan Menangkap ya Itu adalah Cara Pembuatan Preparat Sitologi Oke Nah Dari Sini Setelah Anda Menggunakan Apa Mengbuat Preparat Anda Menggunakan Pewarna Tapan Nikolon Tahapan Pewarna Seperti Biasa Ada Proses Fiksasi Ada Proses Dehidrasi Terus Sampai Dengan Pewarna Tapan Nikolon Nah Sekarang Bagaimana Cara Baca Hasil Pewarna Sitologi Dari Pasmir Ini Supaya Kita Mudah Untuk Melihatnya Jadi Setelah Preparat Itu Dibuat Anda Wajib Mewarnai Nah Bagaimana Mewarankannya Atau Setelah Diwarnai Hasilnya Seperti apa Yang Bagus Yang Tidak Kita Lihat Dalam Posisi Yang Masih Kondisi Normal Safa Hasil Creations normal cells and cervical smear a cervical smear also called a pap test is a procedure to test for cervical cancer in women detecting cervical cancer early with a pap smear gives you a greater chance at a cure pap smear can also detect changes in your cervical cells that suggest cancer may develop in the future for detecting and differentiate these abnormal cells you must have clear knowledge about normal cells in cervical smear so there's six main normal cells we can see in cervical smear they are superficial squamous cells intermediate squamous cells parabasal cells metaplastic squamous cells endocervical cells and endometrial cells superficial squamous cells the superficial squamous cells comprises the outermost layer of the non-keratinizing epithelium these cells are large and flat polygonal cells 40 to 60 micrometer in diameter we can see as singly or clusters the cytoplasm is abundant and usually get pinkish to orange in color and occasionally folded but color is not good criterion to differentiate superficial squamous cells from intermediate squamous cells because sometimes superficial cells also stain with blue color so we always should look for nuclear details so superficial squamous cells nucleus are always small central and pycnotic superficial squamous cells are seen in abundance during the late proliferative and ovulatory phases of the menstrual cycle intermediate squamous cells intermediate squamous cells are found in the stratum spongiosum layer of the squamous epithelium these cells are take polygonal shaped and 30 to 60 micrometers in diameters intermediate cells are occur singly or in sheets nucleus are centrally placed and get round or oval shape also even fine granular chromatin can see the cytoplasm is abundant translucent get green color but poorly fixed cells may stained in pink color intermediate squams are seen in abundance when progesterone is at high levels this occurs during the luteal and early follicular phases of the menstrual cycle and the second and third trimester of pregnancy parabasal squamous cells parabasal squamous cells are found in the basal layer of the squamous epithelium usually these cells can see as singly or in sheets also parabasal cells get round or oval shape and dense green color cytoplasm nucleus of the parabasal cell centrally located round or oval shape and occupying about half of the cell also can see fine evenly granular chromatin these cells are often seen in patients who lack estrogen including those who are premenstrual postpartum taking estrogen restricting hormones or postmenopausal metoplastic squamous cells squamous metoplastic cells are round to polygonal in shape with dense blue green staining cytoplasm and round centrally located nuclei they arise from the basal layer of glandular epithelium as a protective response to stimuli creating the transformation zone usually metoplastic cell size is about 20 to 30 micrometers occur singly and in loose sheets also shows cobblestone pattern of arrangement endocervical cells endocervical cells can be seen on pap tests in three arrangements single cells as strips or as a sheet also endocervical cells show and face honeycomb appearance due to prominent cell borders the cytoplasm is cyanophyllic translucent or vacuolated nuclei have evenly granular chromatin endometrial cells endometrial cells are small and cuboidal exodus pattern is seen immediately after menstruations later the nuclei are densely hyperchromatic and may be round to oval to bean shaped don't forget to comment your ideas about video and what is is the next video you need subscribe for more update with more latest videos also you can be my patreon and help me to design more videos like this Oke saya coba geser ke sini ya yang tadi terlihat nah ya jadi teman-teman ketika sudah mengamati kita membuat preparat gitu akhirnya ke semua jenis sel mulai basal sel-basal kemudian intermediate sel kemudian superficial sel itu sebetulnya akan kelihatan semuanya dan akan dilihat kalau untuk jaringan gitu ya nah perubahan-perubahan yang mendasar mulai dari para basal sel intermediate sel dan superficial sel terutama nanti di bagian endometrical selnya itu akan seperti memelonjong bentuknya lonjong kemudian membesar kemudian nanti ada kayak apa istilahnya sel kanker itu dia kayak tangan atau atau banyak ke sedopodia ya tapi kalau itu udah ke metastase ini masih melonjong membesar membanyak kemudian granula intinya itu kelihatan lebih jelas gelap dan besar nah itu sudah mulai ke arah cancer begitu oke ini mungkin tadi apa nah dari perbandingan tadi tes pap smear dan iva markernya yang kita ambil itu tetap kita ke arah virus sebetulnya yang terbaik nah cuman ini ada perbandingan secara praktis saja perbedaan dari tes pap smear dengan iva dimana disini ada petugasnya yang mengambil kalau iva itu bidang perawat dokter umum dan spesialis tapi kalau ini betul-betul untuk sitologis dan patologis nah ini ada tambahannya sitologis dengan patologis mungkin di TLM yang bekerja di patologi anatomi itu masih sangat terbatas sekali tapi kita memiliki kok TLM-TLM yang bekerja di sana dan sudah rutin ya mengadakan kewarnaan atau pemeriksa sitologi dan istologi kemudian sensitifitasnya sensitif itu dia bisa dengan sampel yang sedikit itu spesifikasi positif gitu bisa dinyatakan positif kalau yang tasmir itu 70-80% kalau iva itu 65-96% spesifisitas membedakan yang cantik diantara yang cantik lah singkatan begitu kalau ini 90-95% kalau iva itu 54-98% untuk hasil tes pap smear itu satu hari sampai satu bulan tapi kalau iva bisa langsung 10-15 menit lah ya dapat kalau peralatannya ini perlu ada lampu lampu fokus ya spekulum dengan lampu fokus ke cahayanya ke arah apa serpik berenda kaca arloji dan nombor laboratorium itu yang keperluan untuk pembuatan preparat biayanya ini bisa gratis ya BPJS kemudian dokumentasi itu dapat diulangi ya diulangi dan sebagainya jadi kesimpulannya barangkali ya upaya pencegahan servis itu sebetulnya paling efektif adalah pemberian imunisasi terutama kelompok kompor wanita atau belum pernah terinfeksi HPV begitu ya kemudian saat ini vaksin HPV itu digunakan terbukti aman karena telah lolos uji BPOM dan mendapatkan rekomendasi WHO kemudian KMNK berkomitmen untuk menurunkan angka kesakitan karena kanker servis salah satunya perluasan program imunisasi HPV begitu diperlukan dukungan dari semua pihak untuk menurunkan pelaksanaan HPV dan hingga bulan imunisasi mas sekolah nah bagi TLM untuk biomarker yang diperiksa karena ini adalah 100% dari hasil penelitian disebabkan oleh papilomat virus maka yang pertama itu virusnya ketika sudah menjadi kanker servis maka biomarker kanker yang baru kita deteksi gitu ya pertama untuk servis ya dengan apa tadi tes IVA nya dulu visual asama setat baru kemudian kita gunakan pasmir untuk pewarnaan sitologi tapi kalau ternyata sudah yakin ini bisa kita gunakan koloskopi dan diambil nanti jaringannya diberikan pewarnaan secara sitologi tindakannya kalau misalnya sudah dipernyatakan kanker maka harus dilakukan operasi tapi setelah operasi itu harus ada tindakan lanjutannya jadi nggak bisa dia berdiri sendiri tinggal operasi itu harus dengan tambahan kemoterapi atau misalnya imunoterapi dan seterusnya jadi pas kepembedahan itu harus ada treatment tambahan supaya dia tidak tumbuh lagi nah rata-rata yang kemoterapi yang hasil wawancara lah ya kebetulan saya pernah juga berkaitan dengan cancer paru-paru itu ditanya ketika di kemoterapi kan harus 36 kali seluruh badan itu sakit jadi yang normal juga kerasa sakit dan berasa tidak kuat nah itu makanya dorongan psikologi teman-teman cancer itu harus dipelajari oleh kita betapa mereka memasrahkan ya ketindakan itu hidupnya gitu di kemoterapi dan di kemo ke 25 aja jangan ke 25 ke 3 ke 4 ke 5 aja itu badan udah lemas kayak udah nggak mau lagi gitu tapi mau gimana lagi karena itu cancer maka harus kita lakukan itu barangkali yang bisa disaringkan ya mudah-mudahan dapat tertangkap ya pesan-pesan dari terutama video untuk TLM jadi kita melakukan pemeriksaan sitologi dan langsung interpretasi hasil sebelum Anda nanti memvalidasi hasilnya mungkin itu Bu Rizka mudah-mudahan tidak terlalu panjang dan nggak kebanyangan dan tidak membuasankan ya mudah-mudahan saya diterima oleh teman-teman saya kembalikan lagi kepada Bu Rizka terima kasih terima kasih banyak Pak Ali untuk sharing bermanfaatnya pada pagi hari ini sangat-sangat bagus menarik dan semoga adik-adik semua bisa menyimak dengan baik dan bisa menjadikan ini sebagai suatu kesempatan berharga untuk sharing bersama Pak Ali terkait dengan kanker cervix kemudian dengan pemeriksaan sampai dengan pembacaan dan tekniknya semua tadi sudah dijelaskan detail oleh Pak Ali ya untuk adik-adik silahkan jika ada yang ingin ditanyakan atau butuh pencerahan terkait materi yang dibawakan hari ini oleh Pak Ali silahkan pergunakan kesempatan dengan sebaik mungkin untuk bertanya mumpung Pak Ali masih bersama kita di pagi hari ini ya silahkan adik-adik mungkin bisa dengan raise hand atau bisa dengan melampirkan pertanyaan di kolom chat silahkan adik-adik ijin nih Pak kalau adik-adiknya belum bertanya terus dari Bapak Ibu dosennya ataupun PLP ataupun teman-teman dari Kulutel M ada yang ingin bertanya boleh ya Pak ya oh iya Bu boleh Bu memang ini agak sensitif sih ya materinya tapi kita dahulukan kepada adik-adik dulu karena memang ini kuliah tamu yang dispesialkan buat mereka mudah-mudahan bisa lebih banyak dimanfaatkan untuk berdiskusi bersama naraseber kita pada hari ini silahkan adik-adik ijin Pak jika belum ada dari adik-adik saya boleh izin minta pencerahan ya Pak ya jadi gini Pak terkait materi yang Bapak bawakan tadi sangat menarik sekali buat saya Pak terutama basic saya yang mungkin untuk S2 nya konsentrasinya di histologi ya Pak ya oh mantap jadi mohon izin Pak saya agak sedikit awal saya ngambil S2 kemarin Pak ini sedikit surhat saya sedikit bingung terkait dengan kompetensinya saya nanti setelah saya selesai nah hari ini tempanya itu tadi pembahasannya sampai ke pembacaan hasil ya Pak pada pembacaan hasil pewarnaan sitologinya nah mungkin Bapak bisa memberikan sedikit pencerahan kepada saya dan semua yang ada di sini kalau batasan dan ranahnya kita sebagai ATLM itu sampai di mana dan untuk dokter PA itu sampai di mana Pak karena kan untuk pengerjaannya kita yang mengerjakan apabila untuk pembacaan tetap harus dilakukan oleh dokter PA tetapi apakah memang kita wajib untuk mengetahui semua jenis pembacaan dari sitologi tersebut ataukah kita cukup tahu yang sewajarnya saja yang penting-pentingnya saja dan lain sebagainya Pak sehingga ini juga mungkin bisa menjadi motivasi buat adek-adek untuk kedepannya karena biasanya sepengetahuan kita semua secara umum untuk pembacaan itu hanya bisa dilakukan oleh dokter PA tapi mungkin ada sedikit gambaran Pak oh kita bisa tetapi gimana-gimana dan lain sebagainya Pak karena saya sendiri juga di awal agak bingung Pak maksudnya ini untuk konsentrasinya histologi nanti untuk selesai saya bisa menjadi dosen histo tetapi saya tidak bisa setara dengan dokter PA karena pasti berbeda ya Pak ya untuk kompetensinya jadi mungkin saya minta pencerahan di arah situ dan mungkin bisa menjadi gambaran ke adek-adek juga karena kompetensinya ATLM bukan hanya ke pemeriksaan cairan tubuh tetapi ke jaringan tubuh juga ya Pak ya jadi kanker cervix juga masuk ke situ terima kasih Pak terima kasih ya baik terima kasih oh itu pertanyaan kunci jadi betul sekali apa yang disampaikan Bu Rizka perlu disosialisasikan kali ya kita ini ranahnya dimana kalau misalnya kita membaca apakah itu kompetensi kita atau tidak nah saya coba share screen list SKKNI Kemet Keputusan Menteri Tenaga Kerja nomor 170 tahun 2018 disitu ada 520 halaman lebih kalau teman-teman mau baca satu-satu Alhamdulillah kalau enggak saya tampilkan listnya di Excel ya saya coba share screen oke mudah-mudahan sudah nampak ya saya coba ya mudah-mudahan segini sih cukup ya nggak bisa lebih besar lagi karena kompetensi baik disini itu ini Bu ini adalah kebetulan saya ke beruntung ya menjadi tim dimasukkan ke dalam tim pembuat SKKNI waktu itu jadi disini nanti ada D3 ada D4 level angka 4 itu dari piramida Miller piramida Miller itu ada 1,2,3,4 ada cukup tahu cukup melihat kemudian demonstrasi dibawah supervisi dan melakukan secara mandiri nah nomor 4 ini level 4 itu secara mandiri di D3 ya mandiri di D4 mandiri gitu ya nanti secara bacanya kita lihat untuk asisten teknisi disini itu SMAK Bu sebetulnya kita tidak tidak mengakomodir tapi mendasarkan masukan-masukan gitu akhirnya asisten ini karena belum tenaga kesehatan maka mereka ini hanya boleh mengerjakan 3 poin saja di lab mempersiapkan pasien alat bahan dan spesimen nah untuk teknisi untuk level 4 ini ini adalah D3 nah teman-teman nih disini mulai dari penerimaan pencatatan pasien lembutomi fenakapiler spesimen dan seterusnya sekarang histologi-sitologi apakah ada disini kita lihat kebawah ternyata ada ya saya coba zoom ini ya nah oke coba kecilin lagi nah disini key nomor kodenya tuh 29 30 jadi ada penanganan sampelnya dulu levelnya 4 berarti dimakukan secara mandiri begitu terus ada melakukan prosesi jaringan jadi mulai dari apa pembuatan diparahin dulu terus nanti mungkin pemotongan ya kemudian melakukan sediaan histologi ya mungkin embedding dan seterusnya mungkin ibu Rizka lebih ini sediaan potong buku juga kemudian blok sel pewarnaan histologi dan pewarnaan sitologi dan histokinia nah di bawahnya ada DNA DNA itu berarti D3 harus sudah menguasai sisulasi asa nukleat amplifikasi identifikasi dan seterusnya gitu nah kompetensi ini secara langsung menjadi kewenangan jadi kalau nanti ketika di lapangan ada permintaan pemeriksaan histopatologi atau siptopatologi maka D3 saja sudah berundang melakukan penanganan sampai dengan pewarnaan tetapi ketika untuk pembacaan hasil itu prosedur di PA itu dikonsultasikan jadi bukan kita kita boleh istilahnya gini boleh baca boleh tahu tapi gak boleh nulis kita hasil kewarnaan kita bagus gini itu ada skomusnya ada PMN atau PMN atau PMN tetapi tetapi untuk menuliskan di lembar hasil itu bukan kewenangan kita kita hanya melihat kewarnaan kita bagus layak untuk dibaca nah itu kan berarti kita lihat dulu kan wah ini oke warnanya gak kontrasnya jelas gak terlalu pucat atau birunya oke merahnya kurang nah itu kita harus mengulangi lagi tapi setelah selesai baru kita berikan ke dokter patologi anatomi secara umum begitu tetapi kalau di lapangan nanti anda kata kita sudah dianggap kayak profesional oh anda sudah mampu dokternya lagi gak di tempat di tolong bacain dibaca kemudian di potret kalau sudah didelegasikan nah itu bahasanya delegasi ya kewenangan dokter PA itu didelegasikan ke kita maka kita berhak untuk melakukan pembacaan secara terstruktur tapi tetap yang merilis kesimpulan terakhir itu adalah dokter patologi anatomi hal ini gak jauh beda kok sama patologi klinik jadi setiap setiap hasil setelah kita periksa yang kita rutin ya mematologi kimia klinik imunologi terus mikrobiologi dapat nih kita baca ini tapi tetap nanti yang melaporkan rilis akhir itu karena ini berkaitan dengan klinisnya pasien dengan kondisi keterangan pas gejala-gejalanya dicocokkan nah itu adalah kewenangan dokter jadi kalau apa di PA itu nanti ada istilah kata-kata dikonsultasikan selalu baik itu normal ataupun patologis selalu dikonsultasikan dengan patologi anatomi itu D3 D4 nya gimana? kita coba ini tadi jabatan terampil itu D3 ya di terampil ini eh di teknisi sorry teknisi ahli itu D4 di sini ada melakukan pemeriksaan sitologi darah jadi bukan hanya jaringan tapi kita melaksanakan sitologi darah pewarnaan imunohistokimia kemudian melakukan screening dan sediaan sitologi pemeriksaan sitogenetika dan protein biomarker yang mungkin nanti berkaitan dengan biologi molekuler virus dan seterusnya nah mungkin itu Bu Rizka gambarannya ini Excel ini cuman rangkuman dari keputusan Kemenaker yang 2018 karena kalau membaca satu-satu wah itu 500 halaman gak akan selesai mungkin begitu Bu Rizka benar-benar bisa membantu baik Pak makasih banyak Pak untuk pencerahannya sangat detail sekali ya langsung ditampilkan kita bisa melihat secara langsung jadi sudah tidak ragu-ragu lagi Pak untuk melakukan tindakan baik terima kasih banyak Pak ini saya agak bingung ya Pak ini adek-adek tidak ada yang bertanya karena mereka sudah mengerti atau memang mungkin belum familiar dengan material ini ya Pak silahkan adek-adek mungkin ada yang bisa langsung mungkong masih ada Pak Ali bersama kita kita gunakan kesempatan ini silahkan atau Bapak Ibu teman-teman dari jurusan TLM yang ingin berdiskusi bersama narasumber kita dipersilahkan terima kasih terima kasih nanti Alhamdulillah sehat semuanya Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Sudah didiagnosis kanker cervix dulu berarti ya. Kalau belum didiagnosis maka kita ada tahapan screening. Viva tadi, kemudian pap smear, kemudian pemeriksaan FEP, RM, DNA. Nah, kalau misalnya pasiennya sudah didiagnosis kanker cervix, studi terbaru sekarang, itu ada pemeriksaan protein dari virusnya. Kalau ada nomornya E7, E6. Itu adalah protein virus yang dia, virus yang datang ke sini itu dengan virulensi yang seperti apa. Sehingga nanti ketemu model profil molekuler dari virus itu baru pengobatannya dilakukan. Kadang-kadang kalau profil virusnya ini berbeda, adanya mutasi, itu pengobatannya berbeda. Saya coba analoginya kita geser ke COVID-19. COVID-19 itu kan menyerang pernafasan. Respon pernafasan kita pertama kali tubuh sistem imun itu pasti lendir. Udah lendir bersin. Udah bersin batuk. Kalau masih jebol juga, itu imun. Tahap pertama masuk ke limfosid. Nah, masih jebol juga. Nah, baru kita menggunakan sitokina seterusnya. Nah, ternyata ketika virus COVID itu masuk, galur dari sekuprofil molekulernya itu, itu dia ada lipatan-lipatan protein yang mirip dengan virus influenza yang dari kelelawar. Nah, makanya kemarin rame ini adalah di Wuhan itu karena makanannya aneh-aneh gitu. Tetapi ketika masuk ke badan manusia, profil dari molekuler virus itu menyebabkan lendir yang keluar dari tenggorokan, orofaring dan nasofaring, itu kentalnya kayak karet. Begitu. Jadi, ternyata profil virus yang masuk ke badan kita itu dapat menimbulkan respon yang beda-beda. Nah, studi literatur yang terakhir, 2023 akhir ya, kalau nggak salah di September, dari China. China itu agak leading kalau masalah yang update-update sama Jepang. Itu dia menemukan ada dua protein virus untuk HR. HPV, HR itu high-risk ya. HPV yang protein E7 dengan E6 itu nanti beda penanganan. Beda virulensi dan beda efeknya. Jadi, kalau tadi kalau digambar, ada yang penyebaran, istilahnya apa penyebaran selnya si kanser itu di leher, di pinggir, di pinggir vagina, ada yang dari leher ke dalam, ada yang ke ovarium. Nah, untuk protein E7-E6 ini, itu baru ditemukannya yang basisnya secara biologi molekuler, DNA, pakai PCR. Mungkin ke depannya, malah nanti langsung bisa dideteksi berdasarkan karakteristik. Kalau teman-teman sudah pernah lihat alat GenExpert, untuk TB di puskesmas atau di rumah sakit, nanti kalau tingkat 2 kayaknya belum ke lapangan, nanti udah tingkat 3 baru ke lapangan. Nah, GenExpert itu cuma dahak ditaruh di situ, langsung dites DNA mikro-TB-nya. Nah, ini ke depan, ke depannya, untuk yang servik seperti ini juga, akan disiapkan pemeriksa molekuler, tes cepat molekuler, tetapi basisnya nanti kasus di Indonesia. Kalau TB kan itu masih tinggi. Nah, karena dianya masih tinggi, akhirnya TCM itu dibeli oleh pemerintah, disebar ke seluruh pasien kes di Indonesia. Makanya di tier 1 saja sudah ada TCM. Teman-teman sudah familiar dengan TCM. Bahkan sekarang ketergantungan. Saya yakin deh, teman-teman ya, yang namanya instan, yang namanya gampang dikerjain, terus cepat, itu pasti digemari oleh kita semua. Betul kan? Daripada bikin pewarnaan, bikin BTA, bikin sate, sate bateri, kan Anda bakar-bakaran tuh kan? Bikin sate itu BTA. Nah, dahak diuales dulu, kemudian dibakar 10 menit. Nah, itu menyusahkan sekali. Mending TCM terteskan, 5 menit keluar, langsung DNA bakterinya, TB resisten atau tidak? Malah bisa sampai sana. Gitu. Nah, itulah kecanggihan teknologi. Profil molekuler dari virus itu dideteksi. Profil dari misalnya DNA bakteri juga dideteksi. Kemudian kita lihat dampak di badan kita seperti apa. Itu studi literaturnya sudah ada. Jadi, kalau misalnya sudah terdiagnosis kanker serpik, pengobatannya pasti tadi ada, bisa jadi pembedahan, ditambah kemoterapi. Tapi kemudian untuk deteksi molekulernya, apakah nanti akan timbul lagi, kankernya kalau sudah diambil? Nah, itu tetap menggunakan pap smear, koloskopi, dan seterusnya. Itu masih ada pemeriksaan rutin yang jadi pemeriksaan standar. Tapi kalau kebaruan dari biomarkernya, itu kita mengarah ke penyebabnya, ke virusnya. Karena serpik tidak menghasilkan hormon, serpik tidak menghasilkan enzim, maka nggak ada tuh marker yang bisa menandakan serpik ini jadi membesar. Contoh dari jerawat. Di pipi ini, di pipi ya. jerawat ini disebabkan hormon, atau disebabkan bakteri. Karena yang tidak jerawatan nggak bisa dideteksi. Makanya kalau beda dengan organ-organ yang menghasilkan, atau memproduksi, nah, ketika produknya dia itu gagal, atau kurang, atau tinggi, atau rendah, atau nggak mampu, itu jadi marker buat kita. Tapi kalau serpik karena tidak memberikan produk apa-apa, karena dia saya sebagai wadah atau tempat, nah, oleh karena itu, penyebabnya lah yang menjadikan biomarker. gitu mungkin Mbak Nisa mudah-mudahan nalarnya sejalan ya, gitu. Bagaimana Mbak Nisa? Ya, terima kasih Pak untuk pencerahannya. Nisa, Nihaya, gimana deh? Sudah bisa yang dijelaskan oleh Bapak Narasumber pada hari ini? Tentang pertanyaannya Nisa tadi, gimana? Sudah bisa dipahami deh? Baik Pak, terima kasih atas penjelasannya. Mohon izin Pak, Ibu. Ya, terima kasih juga Nisa. Semoga bermanfaat ya. Untuk adik-adik yang lain, masih ada yang ingin ditanyakan, didiskusikan, ataupun butuh sharing sama Bapak Narasumber kita, dipersilahkan. Ada apa dari semester 2 lagi Pak? Atas nama Ang Reni ya, silakan untuk Ang Reni. Baik Pak, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Ang Reni Emlahe. Di sini saya ingin bertanya, apabila seorang ibu yang sedang hamil kemudian positifkan kanker cervix, apakah janin tersebut beresiko terkena kanker cervix? Dan berapa kali pap smear untuk pencegahan kanker cervix dapat dilakukan secara berkala? Sekian, terima kasih. Baik, mantap Pak Ang Reni. Saya coba langsung jawab ya. Yang pertama, sebelum misalnya mengandung, ibu-ibunya mengandung, gejala cancer itu, kalau kata-katanya sudah cancer, itu gejalanya pasti sudah dirasakan. Gejalanya mulai dari, saya coba selesai lagi ya, nanti biar ini. Oke, salah-salah. Yang ini. Oke. Sebelum mengandung gitu ya, biasanya ibu itu sudah ada rasa-rasa gejala-gejala yang sebelah kanan. Jadi mulai dari perdarahan, yang mungkin paling umum di vagina, kemudian ada rasa sakit. Nah, ini rasa sakit yang berubah. Gimana sakitnya mungkin? Apa? Nanti ya? Anda apa? Sebenarnya. Mungkin nanti setelah Anda menikah, baru akan terasa bagaimana rasa sakit selama berhubungan. Oke, kemudian nanti ada nyeri di sekitar minggu, kemudian nanti juga ada perdarahan, atau keputihan yang tidak berhubungan. Gejala-gejala itu sebetulnya sudah kayak muncul duluan. Nah, kalau misalnya terjadi kehamilan saat kanker septic, itu nanti ada efek terhadap janin. Ingat, ada riwayat. Nah, jadi di sini itu, apa, cancer itu sifatnya genetik. Genetik itu karena tadi perubahannya itu DNA. Gambar yang ini nih. Sebentar saya coba skip ya. Gambar yang papiloma virus. Nah, yang ini. Nah, mudah-mudahan nanti kelihatan sama Mbak Andre ini. Ini tuh DNA. Jadi di kanker cervix ini ada DNA. Akhirnya karena cervix merupakan organ genital, bukan organ reproduksi juga, akhirnya ini bisa membawa ke si janin. Tetapi kalau memang udah sampai terlanjur seperti itu, anggaplah jangan langsung cancer, Mbak kondisinya ya. Kondisinya tuh masih kayak praawal gitu ya. Berhubungan biasa, tapi belum dideteksi terjadi cancer nih, belum nih. Kemudian anaknya apa, ibunya hamil, nah terus ada gejala-gejala aneh, itu akan mempengaruhi dari pronutrisi masuknya janin, mulai besarnya janin, kecil, kemudian nanti beratnya. Kurang itu sangat mempengaruhi sekali. Bahkan, maaf, ini teman saya, teman saya seperjuangan betul. Gambar mananya. Teman saya seperjuangan sekali, tapi bukan perempuannya. Teman saya, sahabat saya itu laki-laki. Dia menikah, nah ternyata dia dapat yang ini nih, trichomoniasis. Gambar yang hasil pub smear atau ifanya seperti ini, kemudian tampilan pub smear-nya juga sama, dia positif. Akhirnya dokter di situ menyarankan untuk menggugurkan kandungannya. Jadi yang pertama, dokter menyampaikan kalau anak ini dilahirkan, akan cacat. Cacatnya bisa tangannya pendek, kakinya pendek, atau kesemuanya pendek, atau yang lainnya. Terus, yang kedua, ini bisa menularkan, dan membawa gen. Nah, pilihan yang ketiganya, setelah dijelaskan begitu, dokter menyarankan untuk digugurkan. Karena kalau dilahirkan, nanti ada penderitaan yang lebih panjang untuk bayinya, tapi kalau diberangkan di situ, berarti ibunya nanti penyembuhannya selama 6 bulan. Itu dapat yang ini, trichomoniasis. Itu sampai, sahabat saya manis ya, walaupun laki-laki tetap manis, karena mengambil keputusan itu agak berat, dan butuh waktu. Tapi Alhamdulillah sekarang, setelah 6 bulan berjalan pengobatan, kemudian ditahan lagi 1 tahun dulu, pengobatannya rutin diselesaikan, dan Alhamdulillah sekarang bisa, punya anak lagi. Jadi, belum sampai ke cancer mungkin ya, kita masih, kalau sudah cancer itu pasti, gejala-gejala tadi terasa oleh si ibu. Tapi kalau sebelum cancer, kemudian mengandung, kemudian setelah itu, kok ada gejala keputihan, kok ada macem-macem, baru diperiksa, ternyata ada. Nah, kalau sudah terlanjur begitu, ya fakta di lapangan, untuk teman saya sendiri, ceritanya seperti itu. Jadi tidak, tidak di, jadi kalau, andai kata, untuk pemeriksaan rutin, kalau pemeriksaan rutin, nanti ada, ada jedanya, mbak, 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 jadi tidak, tidak kayak periksa, check up kolesterol ya, setiap bulan dicek, setiap bulan dicek, enggak. Jadi tadi, di tabel ini ada, yang, ini mbak, nah, jadi ada kelompok wanita, itu ada 3 tahun, 1 kali, untuk yang usia 21, sampai 29, kalau yang 21 tahun, tapi aktif, secara seksual, kemudian pernah berhubungan seksual, maka, lakukan pemeriksaan itu, nanti setelah itu, baru 3 tahun sekali, gitu, sampai usia 29, kemudian ada kelompok usia 30 tahun, sampai 65, itu 5 tahun sekali, kemudian di atas 65, enggak usah, cukup, apa, sekali terakhir aja, di usia 60, begitu, karena, Rasulullah aja 63 tahun ya, kita kan masih, Alhamdulillah ya, kita masih muda semuanya, gitu Pak, jadi enggak seperti check up ya, setahun, apalagi sebulan sekali, itu luar biasa ya, enggak kita lakukannya cukup, 3 tahun sekali, untuk kelompok 21, sampai 30, 29, untuk 30, sampai 65, itu 5 tahun, 1 kali, mungkin gitu, Bang Greini, mudah-mudahan bisa, bisa menjawab juga, efeknya emang fatal sih, kalau kebagi, saya juga, dicurhatin begitu, merasa sedih ya, kenapa kok bayi harus digugurkan, dokter juga sebetulnya, agak, agak menjelaskannya itu, karena depan saya sih, menjelaskan itu, agak enggak enak, karena ini hak, hak hidupnya anak itu, kok, diambil gitu, gitu, kalau tapi kalau diterusin, kasihan, cacat gitu, nah itu ada pertimbangan yang, yang sangat luar biasa, buat teman saya itu, itu mungkin, Mbak Bu Rizka, sama Mbak Anglin, baik, terima kasih Pak, sekali lagi terima kasih, untuk pencerahannya, kepada kami semua di sini, mungkin satu, kesempatan terakhir ya Pak ya, kita berikan kepada, Mbak Andi Mali, silahkan Bu Nurma, silahkan Bu Nurma, Masya Allah, terima kasih Bu Rizka, atas keempatannya, selamat pagi Pak, apresiasi ini Pak, Masya Allah, ilmunya hari ini, luar biasa, walaupun mungkin saya lihat, Bapak masih, enggak stabil ya, kesehatannya ya, Masya Allah, Iya Masya Allah, Isin Pak, ini tadi, menarik sekali, tadi Bapak sudah jelaskan juga, perkembangan teknologi, di bidang, penentu untuk, kanker servis sendiri ya Pak ya, luar biasa, nah ini Pak, selain biomarker, yang sudah dijelaskan, seperti pemeriksaan Pak Smir sendiri tadi, HBPDNA, ataupun IHC, yang secara rutin, dilakukan di LEPA nih Pak, nah kalau untuk, peran biomarker, seperti biomarker, implomasi misalnya nih Pak, seberapa besar sih perannya, untuk penentuan kanker servis sendiri, terima kasih Pak, bukan pencerahannya, ya baik Ibu, untuk protein, inflamasi Bu ya, seperti mungkin kalau kayak, kanker usus, ada CA, untuk kanser, payudara, ada, ada CA, 1,25, dan macam-macam Bu ya, dan itu ada paketan-paketan, pemeriksaan, yang diekspresikan, diekspresikan, dilihat bahwa ini, ini muncul gitu, nah untuk yang servis sendiri, profilingnya, apa, kayak kanker payudara, makanya tadi, ada dua kata, ada kanker, ada organ, kalau kankernya sendiri, secara halmars, atau penandanya itu, luas umum ada yang sama, ada 6, ayah sorry, sekarang katanya nambah ya, 16 tanda, yang sama, tapi ketika masuk ke organ servisnya, itu berbeda, payudara, prostat, kemudian tadi, paru-paru, usus, itu ternyata, berbeda karakter masing-masingnya, sehingga protein yang diekspresikan juga beda-beda, kalau misalnya, tadi kalau prostat ada CA, 1,25, kemudian, payudara ada protein, BR, CEA, kemudian, tadi, apa, kolon, itu ada CEA, karyonik, embryonik, antigen gitu ya, itu semuanya muncul, protein-protein itu muncul, karena terekspresikan oleh di selakanternya, tetapi untuk, yang servis ini sendiri, karena ada metodologi yang langsung spesifik ke, apa, berorgan, dan langsung pengamatannya dilihat di sana, maka mungkin, ya ini mungkin yang pada di sini, dari WHO pun, rum merekomendasikan protein-protein tambahan, atau misalnya ekspresi gen yang lain, yang berkorelasi, baik langsung, atau didi langsung, menjadi salah satu biomarker keputusan untuk diatasi, apakah tidak ada protein yang menanda lainnya, saya yakin ada, apalagi nanti, Bu Duma misalnya meneliti ya, meneliti tentang ekspresi gen, atau ekspresi protein, menelitiin cancer serafik yang berkaitan dengan, apa, lesi yang muncul di kanker serafik itu sendiri, karena cancer itu sendiri, memberikan ekspresi, misalnya, tumor TNF alfa, atau TGF beta, ibu mau periksa di kondisi kanker serafik, pasien, diperiksa TNF alfanya, diperiksa TGF alfanya, atau diperiksa interleukin, yang misalnya menyaitu sitokin, yang menambahkan itu inflamasi, itu bisa aja Bu, tetapi nanti ketika menarik garis, korelasi langsung dengan, kanker serafiks, nah mungkin agak rumit ya, nanti algoritmanya gimana nih, apa istilahnya, menghubungkan sel kanker, yang memang disebabkannya masalahnya oleh 100% virus, beda dengan kanker-kanker yang lain, yang memang di situ pemicunya itu, hampir bisa jadi jalur intrinsik, bisa jadi ya, atau bukan dari jalur extrinsik, apakah itu jalur reseptor, atau itu, apa, jalur TGF signaling, dan semuanya, sebetulnya itu bisa dicari, tapi, kalau, hemat, saya, menduganya, karena tadi ada metode yang spesifik, kekanker serafik, kemudian ada tes, sederhana yang, secara nggak langsung, sensitifitas dan spesifitasnya, bisa dipertanggungjawabkan, makanya WHO masih fokus pada, yang berjalan sekarang, nah, protein penandanya, andai kata ini, bisa mendeteksi secara dini, sebelum tindakan-tindakan yang tadi, belum tes IVA, belum, tapi, protein ini, misalnya, bisa mendeteksi, ah, ini pasti, karena protein atau sitokin, inflamasinya banyak, interleukin 1, 2, 4, 6, 10, dan 12, yang misalnya pro-inflamasi, itu masih umum, nah, sulit untuk membelokkan, ke serafikisnya itu tadi, kecuali, Bundurma menemukan, satu, apa istilahnya, profile protein, penandang kanker, yang memang, serafik, dikeluarkan oleh sel, serfiks, atau sel, leherah, mungkin begitu, Bundurma, diskusi aja, saya belum begitu pakar, daerah situ, siapa, terima kasih Pak, sama-sama, baik, terima kasih Pak, untuk pencerahannya, ini masih, tadi saya bilangnya, pertanyaan terakhir Pak, untuk Ibu Nurma, tapi, saya lihat, masih ada raise hand, Bapak masih, bersedia untuk, satu pertanyaan lagi, apa gimana Pak, lanjut Bu, lanjut, kapan lagi, ini pertanyaan terakhir, berarti ya Pak ya, terakhir, untuk kedua kalinya, oke, silahkan Sulis, langsung saja deh, baik, Ibu, terima kasih, Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh, perkenalkan, saya Sulis, Tengah Mati-Makapi, dari Senesara Empat Pak, oh mantap, Senesara Empat, ya siap, saya ingin bertanya, bagaimana sih, perbedaan, hormonal, dan biologis, antara, perempuan, dapat mempengaruhi, ekspresi, biomarker, kanker servis, dan apakah ada, biomarker, spesifik, yang dipengaruhi, oleh, siklus menstruasi, atau, status humoral lainnya, begitu, baik, terima kasih Pak, Waalaikumsalam, 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 Wih, pertanyaannya dasyat ini, oke, kita belok dulu, ke progesteron, dan estrogen, karena hormon, yang paling menentukan, teman-teman, semua untuk menstruasi, kan progesteron, dan estrogen, dimana, nanti, peseimbangan estrogen, progesteron, kemudian ada, korpus luteum, nanti setelah, badannya menguning, si ovariumnya, kemudian, endometriumnya merobek, dan korpus luteumnya, itu nanti, lepas keluar, gitu, jadi, sel telur, yang tidak dibuahi, itu akan, dibuang secara normal, gitu, nah, kalau secara hormonal, tadi kan, saya coba tampilin, tadi gejala yang, perdarahan ya, ya, mana, ini, balik lagi ke selajang ini, jadi, ada perdarahan pada vagina, itu sebetulnya, kalau tidak ada, trauma dari luar, atau ada hal lain, riwayat, operasi, atau apa, kemudian ada perdarahan, dokter rata-rata, untuk objir, ataupun bidan, itu, mengarahnya, ke arah, hormonal dulu, apalagi, siklusmennya memendek, atau bahkan, memanjang, kepanjangan, gitu, itu semuanya nanti, berkaitan dengan, keseimbangan hormonal, nah, apa akibatnya, ketika, hormon ini berkurang, atau tidak imbang, misalnya, progesteronnya ketinggian, atau kebalikannya, estrogennya tinggi, itu nanti, si sel telurnya, apa, ini saya, dari keterangan teman saya, di objir, sel telurnya itu mengecil, jadi, tidak normal seperti biasa, itu sel telurnya nanti bisa, mengecil, begitu, nah, kemudian, nanti setelah selnya mengecil, ditambah siklusnya itu tidak normal, akibatnya, sel yang harusnya, corpus luteum tadi, harusnya, menguning, kemudian, menua, dan endometrium, yang harusnya robek, dan dikeluarkan, itu hanya bertahan lama di situ, nah, hal semacam itu, sebetulnya nanti bisa, menimbulkan, ke arahnya itu, kankernya, kanker ovarium ya, bukan ke kanker serpik, tapi kankernya ke arah, kanker ovarium yang membesar, jadi area tuba, volopida, dan seterusnya, dan daerah sana tuh, kalau serpik kan bagian bawahnya, di leher rahim, bagian depan, nah, kemudian, kalau nanti, dikaitkan, dengan marker yang, akibat hormonal ini, pemeriksaan hormon rutin itu, lebih mengarahkan kepada, menormalisasi, atau mengecek, siklus menstruasi, di mana, sel telur yang tidak dibuahi, dan setiap hari diproduksi, itu harus dikeluarkan, yang laki-laki juga sama, sperma, itu harus dikeluarkan, setelah 64 hari, jadi, kalau tidak dikeluarkan, terus aja di situ, nanti kan, ada kepenuhan, akhirnya, bisa menyebabkan, prostat, kalau jangka panjang, ada pemicunya, nah, ini juga balik lagi, kalau ke hormonal, rata-rata, untuk yang, cancer atau kasus yang terjadi, digesernya ke arah ovarium, bukan ke arah, kanker cervixnya, karena kanker cervix itu, pertemuan dunia luar, dengan dunia dalam, itu tengah-tengahnya di situ, jadi, kalau saya bilang gitu ya, jadi dunia dalam luar, masuk, dunia dalam di situ, nah, kalau di, apa, marker dari kanker ovarium, nanti bisa macam-macam, gitu, jadi ada, ada dari hormon dulu, di cek, di, apa, naik turunnya, kemudian nanti dari, apa, genetiknya, sama juga, kalau disini kan nanti gennya berupa virus, nanti di sana genetiknya berupa, ovariumnya diambil, kita lihat seperti apa, morfologi dan seterusnya, itu bisa, bisa banyak, tapi kalau yang dikaitkan dengan cervix, itu beda, beda area ya, karena di bawahnya kalau cervix, mungkin begitu, mbak, kalau tentang biomarker tadi ya, apa, penanda inklamasi ya, itu masih, masih sangat luas sih, untuk digeser ke cervix tadi, agak susah kita menjelaskannya gitu, mudah-mudahan bisa menjawab nih, baik, terima kasih banyak Pak, untuk pencerahan, yang, barusan lagi, terima kasih juga, untuk adik-adik, yang sudah, berpartisipasi, sudah mau sharing bersama kita, lewat, Zoom ini, bersama pemateri, itu narasumber kita, Bapak, Ali Kavesa, Bapak Sekjen DPP kita ya, semoga suatu saat, Bapak bisa, offline ke sini Pak, harapan kami, sehingga bisa lebih banyak sharing lagi, sama Pak Ali, amin, amin, salam, kita kode dulu sama, kita kode dulu sama Pak Hejur, kayaknya ya Pak ya, biar segera offline ke sini, baik, sekali lagi kami ucapkan, terima kasih banyak Pak, atas kesediaan, waktunya, bisa bersama kami, walaupun hanya lewat, channel Zoom, semoga apa yang Bapak, bagikan ke kami hari ini, disaringkan bersama kami hari ini, bisa bermanfaat, untuk kami semua, dan sangat-sangat bermanfaat, untuk kami semua, terkhusus untuk adik-adik kami, semoga ke depannya, Bapak masih bersedia, untuk selalu berbagi bersama kami, ya Pak, sekali lagi terima kasih banyak, mohon maaf, jika ada kesalahan Pak, dalam pelaksanaan kegiatan kami, saya mewakili seluruh, Sivitas Akademika, dari Politekes Kemenkes Termate, terkhusus Prodi TLM, mengucapkan permohonan maaf, yang sebesar-besarnya, beserta ucapan, terima kasih, kepada Bapak, sekali lagi, untuk kelanjutannya, Pak, saya izin kembalikan, kepada MC Pak, terima kasih, sekali lagi Pak, sampai ketemu di Reka Nasih Salam, saya mohon maaf, mohon maaf saya mohon maaf apabila ini tidak sempurna apalagi di kondisi saya lagi mungkin masa pemulihan dan kalau misalnya yang keliru bahkan Bapak Ibu lebih pakar mohon bisa dibantu dikoreksi silakan kepada Ibu saya izin kembalikan terima kasih 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 Terima kasih. Terima kasih.